Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kutai Kartanegara Fidahura Sani Usai menghadiri internalisasi roadmap reformasi birokrasi yang disampaikan oleh kelompok 2 tim manajemen perubahan SKPD Menyampaikan komitmennya untuk turut mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di Kukar Dengan adanya reformasi birokrasi, berkomitmen, kami juga bagian daripada pemerintahan yang ada Kami siap mensukseskan apa yang diamanatkan oleh reformasi birokrasi itu sendiri Lewat tugas pokok fungsi kami di lapangan Artinya intinya tadi yang kami sampaikan pada saat penutupan Kami ingin menjadi solusi di pemerintahan ini, di masyarakat, bukan menjadi beban Melalui Kukins atau program cepat capai yang telah diajukan beberapa waktu lalu Sarpo PP Kukar yang bermarkas di Komplek Kantor Bupati Kukar bertanggung jawab Dalam hal penertiban PKL sepanjang jalur Tenggarong-Lojanan Keputusan tersebut diambil sebagai solusi bagi pemerintah serta masyarakat Untuk segera mengatasi masalah kemacetan yang sering terjadi Di sepanjang jalan alternatif menuju Tenggarong sebagai pusat pemerintahan